Intro Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya berada di suatu tempat yang indah Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu Makanya untuk mendapat penjelasan lagi banyak Saya berjumpa di sini Namanya Kampung Perca Lokasi tidak jauh ya Dari pinggir jalan masuk dikit sampai juga Di sini tersedia banyak produk-produk yang indah Dari sisa sekain, dijahit Menjadi satu karya yang mempesona Nah untuk lebih tahu banyak tentang Kampung Perca Kita bincang-bincang dengan salah satu teteh yang ada di sini Salam kenal teteh Kita ngomong sebentar ya Keren loh ini Kalau boleh tahu dari kapan Kampung Perca ini beroperasional Kemudian siapa yang memberi motivasi untuk hadirat Kampung Perca ini Jadi awalnya waktu itu pandemi ya Tahun 2019 ya Pandemi Tuh kata kebetulan Ibu Nurang waktu itu dia desainer rajin menjahit Masih lagi itu Ibu Nurang yang teteh Terus di sini ada kompleksi barang-barang sama mesin yang gak kepake Masih lagi itu kata Bu RWT Ibu-ibu siapa yang mau belajar menjahit gratis Ya udah kan kita gak ada kegiatan apa-apa Suami banyak di rumah kan gitu kan Waktu itu pandemi gak bisa kerja Contohnya suami saya Ojek online Gak boleh beroperasikan waktu itu Banyak pembatasan ya saya Banyak waktu itu Masih lagi kita Kita belajar secara manual Mesin juga Sudah gak kepake lah mesin juga Belajar kita gak bisa jahit Terus mesin juga udah gak layak pake Dibenarin dulu Kita penuh dengan kesabaran Boro-boro ini semegah ini Kalau menurut saya ini megah ya Megah banget Soalnya dulu ini hanya semacam gudang gitu Terus kita pilih-pilih Koca nya juga Semua seadanya Penuh perjuangan banget gitu Pas kita kan gak punya modal ya Bu RWT sama Bu Lura tuh Tidak mau membebani ibu-ibu Kita gak punya modal Gak punya apa-apa Pas udah gitu Ada yang ngeborong Kalau pesen masker waktu pandemi Berapa piece gitu Ratusan piece Kita bisa tuh Beli benang Beli segikaan Jadi modal tuh dari situ Ibu-ibu belum ada penghasilan Waktu itu Yang penting kita intinya bisa belajar jahit Sejak gitu Pas udah gitu Ya tersentuh mungkin Sama para pejabat di atas Makanya potensi ini bagus Karena apa Limbah Limbah dari gangmen itu Dimanfaatkan Gak jadi sampah gitu Wahan potongan kecil-kecil aja Bisa aja dikreasi semacam ini Gitu kan Ini kan bahan yang kesih-kesih Memanfaatkan Gitu gak ada yang terbuang Awal juga Itu ibu-ibu Waktu itu gak ada penghasilan Pokoknya kita memajukan dulu Gitu kan Sampai kak Kita memfasilitasi Peti serikaan Mesin yang jelek Harus diserti semua Kita nyaman semua Udah bisa jahit semua Allah mempengudah semuanya Udah kita udah bisa lancar jahit semua Datanglah para doratu CSR yang kesini Gitu kan Terpanggil Sampai kan kita Udah aja katanya dibentuk aja Kampung Pecak Kita lancing Desember Waktu itu Bulan Desember 2020 Kalau gak salah apa 2021 Sama pagi bulan kamil Ini potensinya bagus Katanya ini pemanfaatnya Hadir Waktu pas lancing tuh Pas lancing Pak wakil Banyak hadir gitu Alhamdulillah Nah dari situ Alhamdulillah CSR Masuk Kita orderan banyak Gitu Kayak sepenir Sampai sekarang Ini kayak notebook Sepenir-sepenir ini Banyak yang pesenan tuh Sepenir Sampai puluhan Tempat tisu yang ini juga Ini sampai banyak Kemarin Yang pesen ini Karena apa Murah meriah Ini cuma 15 ribu Plus tisunya Bahan kecil-kecil kan Ibu ya Jadi enggak Iya Terus kita kan bersyukunya Sebagai Kami ya Ibu-ibu Yang awalnya Enggak punya Skill apa-apa Boro-boro Yang bisa ngejahit Boro-boro Yang bisa dapat penghasilan Bersyukur banget Ada kampung penca Kita jadi punya Jadi bisa menjahit Ini hasil jahitan Kita udah bisa terjual Gitu kan Bisa membantu Preekonomian keluarga juga Terus Kita juga Ada Dipasilitasi Mesin Dari sini Di rumah Karena kan Jadi di rumah bisa sambil melanjutkan Bisa Jadi kita Kalau ke sini Seperti saya Hari Rabu Piket aja Besok hari Kamis Bisa mengerjain di rumah Seperti ini kan Hasil pengerjaan di rumah Karena kita udah Dipasilitasi Mesin Jadi semua anggota Dapat mesin Dapat Alhamdulillah Itu Itu berkanya Kampung penca Jadi bener-bener Membantu Itu ya Pak Maksudnya Bener-bener Kita itu Merasa terbantu Adanya kampung penca Dan saya berharap Ya Jangan ada Di sidang sehari aja Di seluruh Ada catang-cabang Karena ini Bagi saya Ini bermanfaat banget Jadi ibu-ibu yang Modal Asalnya rumahan Jadi punya Sekil jahit Jadi ada Penghasilan Terus Limbah penca Juga Terkurangi Gak ada yang terbuang Sahabat Lihat bagus kan Dari bahan yang terbuang Setelah direka-reka Dirangkai-rangkai Dijahit Jadi suatu produk yang cantik Ini ya Tuh Jadi kalau kalian punya Bahan-bahan Atau Percaya-percaya yang banyak Jangan dibuang Kreasikan Jadi ini Jadi sarung buku cantik Jadi sejadah muka Kemudian jadi Tempat sisu Semua bermanfaat Belum lagi jadi Spray Baju Tas dan sebagainya Jadi kamu percaya ini Semoga menginspirasi Buat kita semua Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Sahabat Sahabat kalau tadi sudah bicara sedikit Tentang kampung perca Ternyata ada suatu paket edukasi Yang menarik disini Yang bisa diikuti oleh siapapun Harganya Segini Terjangkau Karena kita tinggal bayar Bahan tidak dibawa Karena sudah disiapkan disini Pelatihnya ada Bahan ada Dan nanti pasti Terpesona dengan hasilnya Karena hasilnya bisa dibuat masing-masing Jadi ini suatu pengalaman yang Jangan dilewatkan Bagi siapapun yang ingin Itu 20 orang loh minimal Nah untuk berjelas Kita pinjam-pincang lagi dengan Tete Silahkan Tete Kalau misalkan mau edukasi Kita mengadakan edukasi Gantungan kunci Sama tempat jarum Kita bahan sediakan Semuanya bahan kita sediakan Paket 45 ribu itu Kita bahan sediakan Terus hasil karya Hasil edukasi Dibawa sama peserta Masih menyenangkan ya Alhamdulillah nih Pokoknya mah Kampung Percatur Awalnya yang gigih Mengajar Kita tuh Bu Eni Wulan Waktu Bu Lurah Lurah yang pertama ini Bu Eni Wulan Pak Asep Pak Lurahnya Pak Asep Istrinya Bu Eni Wulan Bisa ngejahit Berbicara sama Bu RW Yang merangkul lah Masyarakat disini Alhamdulillah penghasilannya Itu awal-awalnya Itu Bu Eni Wulan Paling sabar Karena apa? Karena saya gak bisa jahit Sampai bisa jahit Bu Eni Wulan Yang mengajar saya Beri motivasi terus ya Terus Yang Menyemangati Bu RW Yang melatihnya juga Bu Nur ada Yang udah senior Menjahit Kita saling Saling Diajarin Jadi Alhamdulillah Udah pada bisa Tapi saya memang belum bisa Bikin baju rumah Karena masih kenaik produk Yang lain udah ada Yang bikin baju Jadi Ada punya skill Masing-masing Iya Spesialisasi ya Terus teh ini Pesertanya Siapa aja Apakah anak sekolah Atau Ibu-ibu aja Boleh Atau siapa? Mungkin bisa diperjelas Boleh Boleh Anak sekolah juga Pernah Sering gitu Yang dari kalangan SD SMP SMA itu Dari Ibu-ibu PKK Ibu-ibu rumahan Kalau kelompok Arisan-arisan Mau edukasi Ayo kita Bareng-bareng Ada nomor handphonenya Jadwalnya Tinggal ini Bisa Oke Ya Begitu ya sahabatnya Semoga ini semakin Membuka wawasan kita Bahwa di Bogor Ada satu tempat Yang harus dikunjungi Karena selain kita Wisata mata Dengan melihat produk-produk cantik Bisa menambah keterampilan Dengan menjahit Oke Kita tunggu ke dataran Anda Di sini Salam Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton